What's up basketball fans, welcome back to Time Out Balik kembali dengan gue Ruki Padilla Hari ini kita ada update terbaru lagi dari NBA Tampaknya NBA semakin pasti aja akan kembali tanggal 31 Juli nanti Jadi kemarin nih Watch memberitakan bahwa NBA akan meng-approve Ini mungkin besok baru di-approve di waktu Indonesia Untuk menjalankan skenario dengan 22 tim kembali lagi untuk regular season 2019-2020 22 tim tersebut adalah 16 yang sudah ada di zona playoff Tambahan 6 tim, 1 dari wilayah timur yaitu Washington Wizards Dan juga 5 dari wilayah barat Ada Portland Trailblazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs dan juga Phoenix Suns Setiap tim nantinya akan menjalankan 8 regular season games Yang pasti mereka harus datang dengan schedule baru Karena schedule yang kemarin sudah tidak bisa dipakai Karena ada 8 tim yang mungkin tidak happy untuk tidak kembali ke regular season Karena kita tahu ini ada kaitannya dengan TV deals Ada juga kaitannya dengan gaji pemain Jadi mungkin 8 tim lain agak bete, nggak diajak kembali lagi Tapi yang pasti ini demi keselamatan dan juga kesehatan banyak orang Itu akan dibikin lagi, tampaknya akan dikaji ulang nanti schedule-nya Tapi gue nggak tahu bisa balance atau nggak Karena kan kita tahu West timnya akan lebih banyak Dan juga setelah itu akan ada play-in tournament Bila CD ke-8 dan CD ke-9 itu game differencesnya kurang dari 4 games Jadi ini akan sangat menarik banget menurut gue Dan ini akan membuat drama-drama di NBA Dan ini akan membuat fans tertarik lagi dengan NBA Menurut gue ini sengaja awal dilakukan agar ada bumbu-bumbunya nanti Dan apalagi kalau di wilayah barat Menurut gue di wilayah barat itu hampir pasti 99% akan kejadian ada play-in tournament untuk CD ke-8 Oke jadi sedikit penjelasan Tadi kayaknya gue udah baca sedikit Kalau gue salah kalian bisa betulin di bawah CD ke-8 akan mendapatkan double elimination Sedangkan CD ke-9 akan mendapatkan single elimination Itu artinya CD ke-8 harus 2 kali kalah dari CD ke-9 Untuk kehilangan playoff spot-nya mereka Sedangkan CD ke-8 hanya perlu mengalahkan CD ke-9 Dan 1 kali saja untuk mendapatkan playoff spot-nya mereka Jadi itu adalah pengertian gue untuk the play-in tournament Ini akan menarik bila Memphis Grizzlies ketemu dengan Portland Trailblazers Nah kita tahu Portland tim yang sudah matang berpengalaman playoff Melawan tim muda, melawan Memphis Grizzlies Menurut gue bisa upset Bisa kayak Portland mengalahkan Memphis 2 kali nantinya Dan juga bisa masuk ke playoff Dan kalau ketemu Lakers di first round Tampaknya akan seru sih Portland melawan Lakers Damien Lillard lawan LeBron Ada Carmelo, ada CJ McCollum Itu kayak akan lebih rame tampaknya playoff-nya nanti Tapi yang pasti itu untuk pertandingannya Sekarang kita akan ngomongin tentang safety protocols-nya Ini masih dikaji banget sama NBA dan juga NBA Player Association Jelas ini protokolnya akan sangat ketat sekali Kayaknya mereka akan melakukan tes setiap harinya nanti Untuk setiap pemain dan juga official Dan siapapun yang akan ada di lapangan nantinya No fans at all dalam kelanjutan regular season ini Lalu kalau gak salah juga di locker room hanya boleh ada pemain Dan mungkin pelatih satu Officials gak ada yang boleh masuk ke locker room Jadi pemain ini bener-bener nanti dijagakan Tapi yang pasti yang agak gue bingung adalah Pemain dan pelatih boleh main golf Boleh main golf dan juga boleh makan di outdoor Tapi yang pasti mereka harus tetap practice social distancing Dan ini juga pertanyaannya nanti apakah di bench Tapi kalau di bench melakukan social distancing agak aneh ya Kan itu delapan jagain orang Jadi kayaknya aku gak gitu ngaruh Jadi tapi tadi ada omongin Katanya di bench aja mungkin ada social distancing Jadi ini akan cukup menarik Itu untuk player safety Tapi yang pasti memang tadi ada seorang agent Satu yang gak mau dinamakan siapa Dia bilang gak semua pemain itu excited untuk comeback Masih ada yang takut karena belum ada vaksin yang ditemukan Mereka juga gak tau apakah worth it atau gak Untuk bermain basket untuk keselamatan mereka Jadi ini juga sedikit-sedikit masih ada dramanya dikit Lalu juga ada concern dari general manager bahwa Banyak sekali official pelatih Asisten pelatih yang udah berumur Ini takut juga membahayakan mereka nantinya Jadi kita harapkan nanti NBA dan Adam Silver Bener-bener memikirkan ini Agar semuanya sehat-sehat aja Dan keselamatannya semuanya terjamin juga Itu untuk kesehatan protocols Next kita akan bahas tentang home court advantage Ini agak aneh home court advantage ini pastinya Karena kan manage cuma di satu tempat di Orlando Di Disney World Jelas yang punya rekor terbaik adalah Milwaukee Bucks dan juga Los Angeles Lakers Jadi harusnya kan tim ini kan main di regular season Mati-matian agar di playoff itu dapet home court advantage Tapi ternyata sekarang gak ada Alternatifnya dibuatin di NBA ada beberapa option Tapi ini menurut gue gak begitu ngaruh Ada more possessions for the home court advantage Yang timnya punya home court advantage Pemainnya boleh tujuh kali foul satu biji Kalau gak salah Dan juga dapet more coaches challenge Menurut gue ini kayaknya gak akan ngaruh Tapi yang pasti tim-tim kayaknya udah bisa menerima kenyataan Kalau mereka gak akan dapet home court advantage Mereka hanya akan menjalankan Dan juga mencoba sebisa mungkin Untuk menjadi juara season ini Oke Other than that Kayaknya NBA hanya ingin mencoba Untuk menyelesaikan season ini Sampai Oktober 12 Itu adalah jadwal terakhir Untuk game tujuh NBA Finals Lalu Kalau gue gak salah lagi Mereka akan mulai nanti kan tanggal 25 Desember Mereka akan coba itu Jadi antara 12 Oktober sampai 25 Desember Cukup pendek Dua setengah bulan Tapi yang pasti mereka akan banyak melakukan hal Dari NBA draft Itu kita harus masih nunggu Apakah Lamello Bisa jadi draft number one Atau Lamello akan kemana Itu akan menarik banget ditunggu Lalu juga masih ada training camp Yang harus dilakukan Mungkin nanti kalau ada free agent Free agent gitu Kontrak pemain kan harusnya Banyak yang abis nih Bulan summer ini Tapi pasti Kontrak pemainnya harus Dibetulkan lagi Bagaimana gue gak gitu ngerti Tapi yang pasti kita tunggu aja Tapi itu adalah berita terbaru Banyak sekali pasti NBA fans Yang excited Bila NBA bisa kembali lagi Penasaran sih Karena ini Situasinya agak unik Gak tau bagaimana nanti Pemain-pemain ini Bereaksi dengan bermain Tanpa fans Jelas Ada yang pasti akan Biasa-biasa aja Tapi pasti ada yang akan terpengaruh juga So we'll wait Hopefully everything gonna be okay Guys thank you banget Yang udah nonton itu update terbaru Dari NBA Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace